Bismillahirrahmanirrahim Harus bayar uang gedung Maka saya tetap bertahan Karena faktor kondisi Ini bukan sombong loh ustad Ini faktor kondisi Hadirin enggak Itu sok pinter Itu sok pinter Karena hakekapnya Di hadapan kita ada dua opsi Opsi yang pertama Matematika kita Logika kita Gaji kita 15 juta Anak 4 Oh cukup Tapi begitu saya resign Maka bulan depan 15 juta itu hilang Maka enggak mungkin mencukupi Empat orang anak Itu matematika kita Tapi itu bukan satu-satunya opsi Opsi yang kedua Allah berfirman dalam surat At-Talak ayat 2 Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberikan solusi Dan Allah akan memberikan Riski dari arah yang tidak ia duga-duga Namun karena kita merasa Paling pintar Kita pilih opsi yang pertama Karena kita lebih yakin Dengan matematika kita Daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala Dukankah itu sok pintar Di hadapan Allah Dan merasa cerdas Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Inti dari semua Kedurhakan itu Merasa pintar Bukan kondisi Merasa diri besar Merasa diri kuat Menahan adab Allah Pada hari kiamat Adakan rekan Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini masalah dari dulu Karena iblis Itu menggunakan teori ini Kenapa iblis Di vonis kafir Kenapa iblis Di vonis kekal Yang dibodoh-bodoh itu siapa Allah Bukan Adam Apa maksudnya Ulama mengatakan Maksudnya Ya Allah Engkau perintahkan aku Sujud kepada Adam Sedangkan dia Dari tanah Dan aku dari api Ini perintah Yang tidak Masuk akal Gitu lah Ini perintah Yang bodoh Ini gak worth it Banget nih Ya Allah Gitu lah Makanya Karena Allah Langsung habisi dia Ini bukan hanya Semata-mata Sujud hadirin Ini lebih besar Dari itu Nah begitu juga Dengan orang Yang banyak Masyid sekarang Ya gak mungkin lah Ada orang Ngatakan Aku muslim Gue lebih pintar Dari Allah Enggak lah Tapi dengan cara Dia membanta Ayat Allah Menolak hadis Nabi Itu kan Rasa pintar Rasa pintar Akhirnya dibanta 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 Dijawab Dijawab Hadirin Simpel aja Saya kasih dua contoh Dalam masalah ini Ashuara Ayat 61 Ini jelas Ketika Allah Perintahkan Nabi Musa Untuk lari Untuk keluar Dari Mesir Lalu apa yang terjadi Dan ketika Kedua kelompok itu Sudah saling melihat Fir'aun Sudah melihat Nabi Musa Dihadapannya Dan Nusa Kalau menolak Sudah melihat Fir'aun Inna lamudrakun Maka sebagian Pengikut Nabi Musa Itu mengatakan Kita akan tertangkap Kita akan tertangkap Kenapa Depan laut merah Belakang Fir'aun Logika main Ketangkap Matematika main Ketangkap Lalu apa kata Nabi Musa Alakallah Bukan begitu Ada dua sikap Yang kontradiksi Yang kontradiksi Begitu melihat Kondisi real Di lapangan Langsung menggunakan Akalnya Kita akan tertangkap Kita akan tertangkap Tapi Musa Nabi Musa Beliau Merasa bodoh Di hadapan Allah Merasa bodoh Di hadapan Allah Maka beliau Tidak menggunakan Pemikirannya Tidak menggunakan Logikanya Tidak menggunakan Matematikanya Nabi Musa Lebih percaya Dengan janji Allah Intan surullah Yang surkum Jika kalian Menolong agama Allah Allah akan tolong kalian Orang gak akan bisa Seperti ini Kalau dia gak merasa Bodoh di hadapan Allah Hadirin Saya ingin bertanya Pengikut Nabi Musa Itu siapa sih Bani Israel Bani Israel itu Bodoh atau pintar Pintar Dan Nabi Musa Adalah Anak bangsa Bani Israel Yang tercerdas Pada saat itu Yang satu Merasa bodoh Yang satu Merasa pintar Dan yang benar Adalah yang merasa Bodoh di hadapan Allah Ternyata Seluruh analisa Prediksi Yang diucapkan Oleh seluruh Orang-orang Yang mengatakan Kita akan ketangkap Salah semua Bukankah itu Pelajaran bagi kita Bukan mati kita Gak boleh menggunakan Akal sehat Enggak Tapi kalau sudah Berhadap dengan Perintah yang jelas Larangan yang jelas Merasa bodoh Di hadapan Allah Jangan kritik Gak mungkin Ustaz Ini gak make sense Ini gak dapat Hitung-hitungannya Tuh Anda baru lagi Merasa pintar Emangnya Allah Gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan Yang Anda gak duga Contoh yang terakhir Jelas-jelas Surat As-Safat Ayat 102 Perintah jelas Allah perintahkan Nabi Ibrahim Untuk menyembeli Putranya Lalu Nabi Ibrahim Lakukan hal tersebut Kita sudah bahas Hadirin dan dirahwati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ibrahim Kenapa tetap Menyembeli Putranya Karena merasa Diri bodoh Di hadapan Allah Karena kalau Pakai matematika Dan logika Itu jelas sudah Gak boleh disembeli Buang orang terbaik Beliau akan komplain Kalau beliau merasa Pintar saja Beliau akan komplain Kenapa anak saya disembeli Saya kan manusia terbaik Di sini Harusnya kan anak saya sekolah Di sekolah internasional Ya Allah Kenapa justru disembeli Kan begitu logikanya Tapi tidak Beliau merasa Diri bodoh Sehingga lebih percaya Terhadap Perintah Allah Daripada logikanya sendiri Ada yang Berani meragukan Kecerdasan Ibrahim Saya ingin tanya Etnis dan ras Tercerdas di dunia Itu siapa Bani Israel Bani Israel itu Keturuan siapa Nabi Ibrahim Dari Ishak Jadi ini Bapaknya kecerdasan Tapi ketika Berhadapan Dengan perintah yang Tegas Larangan yang tegas Lalu kita yang Gak cerdas-cerdas Begini Berani debat Allah Berani mengatakan Ini gak benar Ini keliru Itungan saya gak dapat Kalau begitu Kita makan apa Allah Janganlah Kalian Mati Kecuali Kalian Menjadi Seorang muslim Pribadi yang Menyerah Kepada Allah Kita yang mengkrit Hari terakhir hidup kita Dari sekarang Hadirin sekalian Dari sekarang Menyerahlah kepada Allah